Anda masih dihanyi sore pemirsa seorang ayah emosi mendatangi lapas kelas 2B Tasikmalaya Jawa Barat karena anaknya dibui akibat melanggar PPKM darurat. Sang ayah tidak terima anaknya di penjara membaur bersama narapidana umum lainnya. Agus Suparman warga Tasikmalaya Jawa Barat ini mendatangi lapas kelas 2B Tasikmalaya malam tadi. Dengan emosi ia menggedor-gedor gerbang lapas. Agus marah karena anaknya yang merupakan penjual kopi dibui karena terbukti melanggar PPKM darurat. Agus tak terima anaknya di penjara bersama narapidana kasus kriminal lainnya. Nah awalnya tidak nyaman terus saya langsung klarifikasi langsung gebra-gebrahan gitu pintu rutan itu Pak. Lapas pasat asin alhamdulillah dari lapas itu mengizinkan saya untuk menyengur penak saya dan diizinkan adeknya masuk ke ruangan lapas untuk menengok kakaknya sendiri malas sampai dipideoin juga. Sebelumnya anak Agus Suparman, Asep Lutfi ditangkap karena berjualan kopi melebihi jam operasional yang ditentukan selama PPKM darurat. Asep difonis bersalah melalui sidang virtual di pengadilan negeri Tasikmalaya selasa lalu. Asep memilih hukuman penjara selama 3 hari ketimbang membayar denda 5 juta rupiah. Sementara itu alasan Asep dibuih di lapas Tasikmalaya karena tidak ada lagi tempat tahanan khusus bagi Asep. Dari Tasikmalaya, Jawa Barat, Asep Joharyano, INews melaporkan.